Hi everyone, welcome back again to my youtube channel, my name is Kevin Seidli, padahal youtube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency, so if you do like cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini teman-teman, welcome back again di update untuk bitcoin, this time kita bakal discuss untuk closing ya, menjeleng closing weekly ya, dan kita akan review sedikit kondisi, ah gak jadi, itu besok aja, oke kita bakal langsung masuk aja ke dalam pembahasan bitcoin terutama untuk weekly, jadi teman-teman buat yang udah nonton video ini kalian pasti tau apa yang saya maksudkan, dan kenapa bisa muncul beberapa garis-garis ini ya, tentu saja, kalau misalnya yang belum nonton, make sure kalian mampir dulu ke video terakhirnya untuk nonton dulu yang ini, baru kalian bisa tau ya, kira-kira apa sih yang menyebabkan garis di angka 22.000 dollar ini bakal menjadi area yang sangat penting untuk kita ngelihat di time frame weekly nah, before kita masuk lebih jauh, kita bakal remind dulu sedikit tentang analysis yang udah kita sharingkan dari pekan lalu jadi memang kalau kita lihat secara keseluruhan, ini bitcoin, secara pergerakan ya, menurut pandangan saya, ini masih mencari potensi wake 4 nya dia dan diiringi dengan potensi ABC corrective pattern, bisa jadi sih, kalau kita lihat ya, between dia zigzag atau flat corrective aja kalau misalnya kayak gini, ini berarti kan flat, ya, masih ada potensi dia di bottom di kisaran area ini cuman, kalau kita menilai dari kondisi fundamentalnya, kita harus realistis dulu bahwa saat ini kita mengharapkan suntikan dana dari para investor itu mungkin gak akan segampang pada saat kondisi QE di tahun 2020 jadi, itulah yang menjadi penyebab dan kita juga harus realistis ya, menyadari hal tersebut bahwa kalau misalkan money flow ke bitcoin agak sulit, maka expect adanya penurunan lanjutan cuman, posisinya mungkin gak langsung guys ya, kenapa saya katakan demikian? karena, balik lagi ke video sebelumnya juga ya, kalau teman-teman mau nonton yang ini, ini juga oke kayak 20 menitan sih, kalau kalian mau ngerasa wasting time ya, nonton aja dipercepat kali 2 gitu ya bagaimana cara kerja whales, kenapa saya katakan demikian? pertama, kalau misalkan whales memang mau jualan lagi, saat ini menurut pandangan saya mungkin dengan kondisi market crypto yang setelah didam lumayan ini ya, retail juga mungkin akan ikut berbondong-bondong untuk jualan sehingga, kalau misalkan whales juga mau jual, pertanyaannya siapa yang mau beli? nah, itu akan menjadi pertanyaan paling besar untuk kita kalau misalkan demikian, whales berpikiran, siapa nih yang mau beli? kalau misalkan gue juga pengen jualan, oke maka yang biasa dilakukan oleh para whales adalah sedikit, dalam tanda kutip sedikit mengangkat marketnya supaya kemudian bisa create another lower low nah, gimana caranya? simple teman-teman, kalau kita menyadari yang namanya trend itu terbentuk pun, ya kita bisa katakan lah ya, sebuah trend terbentuk itu pasti ada yang namanya lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high sequence dalam arti, every time lower high ini sebenarnya terbentuk adalah merupakan hal yang diciptakan lah ya, oleh para pemain besar atau big fish dalam tanda kutip, supaya mereka bisa jualan lagi dengan harga yang lebih tinggi nah, untuk mereka create hal tersebut biasanya ada skenario-skenario yang mungkin kita kurang begitu paham atau mungkin kita tidak menyadari lah ya misalkan contoh, market setelah penurunan yang signifikan biasanya dia diiringi dengan sideways sideways-nya juga bisa berupa terbentuk falling wedge pattern bisa juga berupa symmetrical triangle pattern tapi yang pasti adalah pada saat fase ini terjadi whales yang melakukan akumulasi dan pada saat market breakout, guess what? biasanya para retail ikut ya, untuk berpartisipasi dan by the time marketnya ready untuk kembali didump oleh para whales then, boom ya, whales akan hit the sale dari sana dan tentu saja untuk dia hit the sale dari sana dia butuh demand yang ada di market sehingga by the time dia melakukan akumulasi disinilah saatnya dia untuk exit dengan lebih banyak coin atau mungkin lebih banyak, kayak kita bilang lebih banyak item lah ya atau lebih banyak barang yang dia punya dan itu wajar untuk dilakukan that's why, kalau kita melihat atau ya istilahnya menilai ya bahwa market memiliki potensi bottom di kisaran area ini dan ter-rebound dulu itu adalah hal yang wajar balik lagi hal yang wajar dalam tanda kutip karena memang downtrend itu ya prosesnya seperti itu ya, kita lihat disini high, low, lower high, lower low and then potentially lower high baru kemudian dia lower low nah, kalau misalkan demikian maka si wave corrective pattern atau waveformnya mungkin saja di bagian area tersebut dan kalau kita lihat dari timelinenya sendiri ini bisa jadi di akhir tahun 2022 ya, bahkan di awal tahun 2023 kenapa? soalnya buat teman-teman yang mungkin udah pernah nonton juga ya saya pernah sempat nge-share video Bitcoin berdasarkan historical data dan terutama di dampaknya atau terkena dampak dari yang namanya Bitcoin halving saya lupa di sebelah mana videonya tapi kalau kalian search harusnya ada sih wait a second coba saya cek dulu apakah ada harusnya ada ya satu bulan lalu udah lama banget sih ya, lumayan lama lah ya saya update disini ini ada moon cycle nah, ini dia teman-teman ya Bitcoin historical data ya, mengulik potensi apa namanya pergerakan BTC berdasarkan data historical BTC halving day ya, kalian coba cek kesana I guarantee you it's worth it ya untuk ditonton alright nah, next kita bakal bahas dari time frame daily-nya jadi untuk time frame daily-nya ini sebenarnya ya kembali lagi ke analisis kita beberapa hari yang lalu bahwa memang di area ini itu terdapat semacam major support yang bisa menahan pergerakan Bitcoin untuk drop lebih jauh well, at least untuk pergerakan short term to mid term-nya kenapa saya katakan demikian ada hal menarik yang kita perlu perhatikan yang pertama dari segi RSI RSI itu sudah menunjukkan adanya indikasi bullish divergence atau positive divergence dan gak cuman RSI tapi pada MACD juga menunjukkan kondisi yang sama kondisi MACD-nya sudah crossover dan juga untuk bar-nya sendiri sudah mulai masuk ke teritori bullish dan kalau kita perhatikan ini sebenarnya kita bisa consider ini masuk ke area extremely extremely oversold ya kalau kita lihat berdasarkan historical-nya Bitcoin Bitcoin itu terendahnya tahun lalu di kisaran bulan Mei itu sampai sempat minus 5.000 ya untuk indeks pada MACD sementara saat ini kita berada di kisaran ya 2.900 sampai 3.000 dan menurut saya ini juga sudah lumayan oversold atau bahkan lumayan ekstrim oversold dan ya dia sudah berubah menjadi warna hijau artinya memang soon or later kita mungkin bisa melihat Bitcoin rebound dulu ya saya beli rebound ini bukan berarti to the moon ya kita berbicara rebound ini mungkin saja hanya sekedar untuk mencari lower high-nya dia kenapa? nah kalau kalian perhatikan ini Bitcoin sebelumnya respect banget sama yang namanya exponential moving average 21 testing reject baru dia turun testing ya baru kemudian dia reject oke testing kemudian dia reject ya dan terakhir before kita melihat dia dump signifikan aja 10.000 dolar ya dalam kurun waktu 1 mingguan itu dia juga sama ke reject terhadap exponential moving average 21 dulu kalau misalkan berdasarkan data yang kita punya ini dan ternyata Bitcoin rebound reboundnya mungkin sejauh-jauhnya atau sementara terdekatnya adalah exponential moving average 21 dulu lalu kalau misalkan contoh case-nya kita bisa create yang namanya lower high mungkin dia bisa break posisinya kayak ini dan before akhirnya dia kembali drop lagi jatuh lebih dalam ya ini adalah pergerakan yang menurut saya cukup wajar terjadi please kalau teman-teman lihat lagi seandainya saya hilangkan si indikatornya kalian bisa lihat ya ini simple area support sebelumnya dan kalau misalnya dia naik sekalipun sampai disini masih tetap kita bisa katakan kondisi ini masih dalam keadaan bearish jadi naik bukan berarti kita ngomong to the moon tapi kita juga harus menyadari bahwa setiap kali penguatannya itu merupakan opportunity untuk para whales kembali melakukan aksi selling atau aksi taking profit ya itu yang bisa menjadi pertimbangan kita mengingat kondisi resesi ekonomi yang semakin dekat tentu saja akan menjadi concern juga para pemain besar untuk berpikir gimana cara terbaik mereka melakukan cash out karena kalau misalkan mereka paksa jual dengan jumlah yang banyak dari harga segini percayalah harga pasti running away dan by the time harga udah running away mereka gak bisa gak dapetin harga bagus untuk mereka jualan dan itu mungkin yang bisa menjadi pertimbangan kita melihat kondisi bitcoin saat ini kenapa dia tiba-tiba menjadi sideways ya setelah penurunan 10 ribu dolar dia sideways slowly sideways dan mungkin saja ini adalah proses akumulasi yang dilakukan oleh para whales dalam tanda kutip akumulasi kecil-kecilan lah untuk kemudian bisa ngangkat harga bitcoin naik sedikit dapat harga lebih better and then boom dia hit lagi sellnya dari sana ya itu setidaknya pertimbangan bagi saya yang saya lihat pada saat kondisi market saat ini oke nah balik lagi ini juga bukanlah financial advice bukan berarti saya yang pasti paling benar cuman ini adalah pertimbangan yang kita perlu sama-sama pertimbangkan juga maka kalau kita lihat berdasarkan elite wave sendiri pun untuk dia berproses menuju wave 5 kita baru melihat adanya 3 wave proses ya dan saat ini sedang sideways mungkin saja dia sedang mencoba untuk mengejar ke wave 4 before akhirnya dia meneruskan menuju ke wave 5 alright nah itu setidaknya untuk bitcoin saat ini dan by the way kalau kita lihat lagi dari time frame hourly nya kalian bisa lihat ya proses sideways ini sudah lumayan panjang dan so far sudah ada 1, 2, 3 ya ada 4, 5 dan 6 bahkan saat ini sudah wave ke 7 nya dia sudah sideways cukup lama dan ini sebetulnya kalau dipertimbangkan dengan ya berdasarkan teori-teori yang ada sebenarnya balik lagi ini weekend juga jadi memang ini adalah suatu situasi yang cukup wajar terjadi pada pergerakan market cryptocurrency karena financial institutions hedge fund perbankan itu semua lagi pada libur nah kalau misalnya kita lihat cuma berdasarkan teori itu biasanya A nya disini B C D and then E and then harusnya udah meneruskan pelemahan tapi faktanya kita lihat bitcoin kembali ter-rebound precisely di area bullish order block yang ada pada kisaran range lebih kurang 28.639 sementara untuk di bagian atasnya rejection juga terjadi pada kisaran area 30.800 dollar jadi ini sebenarnya kalau kita ngambil kesimpulan kita tarik kesimpulan secara sederhana this is our range saat ini dan ini hanyalah range which means bolak-balik naik turun aja gitu loh at some point dia bakal break dan breaknya itu yang akan menjadi clue bagi kita kemanakah bitcoin akan meneruskan pergerakannya dan kalau misalnya kita nilai dari pergerakan time frame daily yang tadi sudah saya sampaikan akan menjadi wajar kalau misalnya kita ngelihat ternyata bitcoin harus dipump dulu supaya ya menilai dari kondisi whales yang mungkin gak mau jual dengan harga murah ya itulah menjadi satu pertimbangan kita saat ini jadi kalau untuk saat ini as simple as this kita lihat dulu symmetrical triangle-nya breakout-nya ke arah mana lalu setelah dia breakout pun dia masih harus punya 1 PR lagi untuk break dari bearish order block-nya which means yang ngefail yang arusnya demand-nya itu menunjukkan dulu nih lebih banyak atau lebih bobotnya lebih berat daripada yang siap-siap untuk melakukan selling atau short pada kisaran area yang saat ini terlihat gitu ya jadi kalau kalian melihat tiba-tiba dia breakout habis itu ternyata cuman fake out jangan heran ya karena memang disini masih ada 1 obstacle lagi yang harus dilewatin kalau misalkan dia berhasil breakout sangat impulsif dan bahkan breakout dari big fan zone-nya yang pertama posisi short saya itu akan exit dalam keadaan profit karena saya ada short di 36.000 dollar dan saya berikutnya akan mencoba mencari opportunity untuk melakukan long pada time frame yang lebih kecil sehingga kita akan coba lihat ya bagaimana opportunity-nya apakah bitcoin akan mengejar sampai di kisaran range 32.000 aja karena kalau misalkan 32.000 berarti dia gak break dari area penempatan stop loss saya dan justru dia masih akan terus menguat tapi next obstacle itu adalah di kisaran major support area 35.000 dollar baru kemudian kita ngejar ke bagian paling atasnya dan itu di kisaran range lebih kurang ya berarti 40.000 dollar ya pada area disini oke nah jadi kalau kita lihat akan ada opportunity untuk melakukan long jika bitcoin berhasil breakout dari area ini alright itu aja mungkin yang akan saya highlight pada video kali ini hopefully this video can be very helpful for you guys and I think that's it from me thank you very much for watching this video I hope you guys enjoy sampai ketemu lagi di update untuk berikutnya God bless everyone have a nice day berarti ya have a nice day and I'll see you guys again in the next update cheers bye 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 Terima kasih.